Terima kasih telah menonton Dan menjadi yang pertama kali dalam sejarah manusia Dan jadi yang paling mengerikan BBB memprediksi kenaikan suhu global ini Akan terjadi dalam 5 tahun ke depan Di beberapa titik di seluruh dunia Terus kenapa sih kalau suhu naik 1,5 derajat? Jadi, kalau suhu naik Otomatis iklim juga akan berubah Lalu efeknya yaitu Lapisan es dikutub yang mencair Dan membuat permukaan air laut naik di seluruh dunia Ketika hal ini terjadi Maka kota-kota di pesisir akan tertutup laut Padahal sebagian besar umat manusia Tinggal di wilayah yang dekat dengan laut Kemudian, kenaikan suhu tersebut Juga menyebabkan gelombang panas yang ekstrim Kekeringan yang parah Dan cuaca ekstrim di sebagian besar dunia Menurut Bank Dunia Ketersediaan air bersih di kota-kota di seluruh dunia Akan turun lebih dari 50% Untuk daerah gresang seperti Afrika Diprediksi 250 juta penduduk Afrika Bakal menghadapi krisis air Akibat perubahan iklim Dengan meningkatnya suhu ini pula Ibadah haji yang tiap tahun diikuti oleh 2 juta umat muslim Akan mustahil untuk dilakukan di masa depan Selain itu, BBB juga memperingatkan Kalau kenaikan suhu global ini Bisa berdampak luas Sebagai kesehatan, pangan Serta pengelolaan lingkungan Dan ekonomi Pakat ekonomi berpendapat Bahwa setiap kenaikan 1 derajat Celcius Ekonomi turun sekitar 1% Mereka memperkirakan Di akhir abad ini Pendapatan per kapita seluruh dunia Akan turun sekitar 23% Selain berdampak pada ekonomi Kerusakan iklim juga berpengaruh Pada terjadinya konflik dan perang Seperti suriah yang porak-poranda Setelah mengalami kekeringan Sebuah penelitian bahkan menyebut Setiap setengah derajat Celcius pemanasan Masyarakat akan melihat 10 hingga 20% Peningkatan konflik bersenjata Gimana menurut kalian guys? Ngerikan efek dari pemanasan global? Ayo kita desak terus Agar pemerintah di seluruh dunia Mau lebih serius Menyingkapi hal ini Jangan lupa like, share, dan subscribe